Intro Hai guys, selamat datang kembali di channel Finally, bertemu lagi bersama aku Andi Dan selanjutnya ini, aku akan membahas tentang lagu anak-anak Yang ternyata liriknya itu ada sebagian yang menyesatkan Ya, bukan menyesatkan sih, aku rasa kayak salah dan kayak gak nyambung aja Nah, kalau kalian penasaran kira-kira lagu apa ya Nah, kalau kalian penasaran kira-kira lagu apa aja yang akan menyesatkan Nah, kalau kalian penasaran kira-kira lagu apa yang akan kita bahas Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak ngilain siap kali aku upload siap kali aku upload itu baru Dan tanpa lama lagi langsung aja kita ke videonya Oke, disini kita kehadiran bintang tamu Tapi hari ini dia akan menjadi Pennywise all the time until the end of my video Oke, introduction Hai kawan-kawan, bagaimana kabar kalian? Oh my god, so cute kan suaranya guys Merit banget sama Pennywise Oke, langsung aja kita bahas lagu yang pertama itu ada Balonku Nah, pasti kalian udah tau lah lagu Balonku Kamu juga tau kan lagu Balonku? Iya, tentu, aku tau Nah, itu kan liriknya kayak Balonku ada lima Rupa-rupa warnanya Merah kuning kelabu Merah muda dan biru Itu kan ada lima kan Merah kuning kelabu Merah muda dan biru Tapi tiba-tiba di tengah ada lirik meletus balon hijau Nah, kalau begitu liriknya salah Harusnya di awal itu bilang Balonku ada enam dong Nah, menurut kalian kenapa kok Liriknya nggak dari awal Balonku ada enam ya? Menurut kamu kenapa? Mungkin Gak tau juga Sorry dia ini Pennywise-nya belum dulu sekolah ya Jadi dia gak ngerti ya guys Jadi menurut kalian kenapa liriknya nggak Balonku ada enam ya? Atau mungkin kayak gak enak aja disebutnya Balonku ada enam Lebih enakan lima sih Iya, oke pendapat kalian gimana? Comment di bawah Oke, next ini ada lagunya Aku seorang kapiten Aku seorang kapiten Mempunyai pedang panjang Kalau berjalan prok-prok-prok Aku seorang kapiten Pinter Sayang-sayang-sayang Aku seorang kapiten Mempunyai pedang panjang Oke, dari lirik yang tadi Itu tuh kayak sebenernya nggak konsisten Di bed pertama Dia menceritakan kalau dia mempunyai pedang panjang Terus disambung kalau berjalan prok-prok Jadi kan kayak nggak nyambung kan Nah, kalau misalkan dia mau membicarakan tentang sepatunya yang kalau berjalan prok-prok-prok Ya harusnya di awal dia ngomongnya Mungkin dia punya sepatu baja Jadi kayak masih nyambung lah itu lirik satu sama lirik keduanya Bukan pedangnya gitu kan Nah, menurut kamu Gimana? Kamu pernah denger lagu itu nggak? Pernah Aku pernah mendengarnya Tuh kan Pasti kalian denger nggak sih ini bocil yang dua ribuan Pasti denger kan Pernah denger lagunya aku seorang kapiten Gimana mau kalian? Oke, next ini ada lagunya Bangun tidur Bangun tidur ku terus mandi Tidak lupa mengesok gigi Terus apa lagi? Habis mandi ku tolong ibu Membersihkan tempat tidur ku Nah, ini berdasarkan ini yang aku baca Ini bukan karangan aku Tapi ini karangan orang Nah, disini mengatakan kayak Harusnya setelah bangun tidur Ku terus mandi Habis mandi kan pakai baju Tapi disini tuh kayak Habis mandi ku tolong ibu Membersihkan tempat tidur ku Nah, berarti dia habis mandi nggak pakai baju dong Berarti dia kayak telanjang kali Dia habis itu membantu Banyakan tempat tidur kali ya Ya, mungkin saja Lagunya dipersingkat Dia sudah memakai baju Lalu membantu ibu Alpun band pinter Iya, bener sih guys Mungkin Ia dipersingkat aja itu lagunya Supaya nggak kepanjangan itu Kita nyanyinya Iya sih Ini yang bikin artikel Rada-rada hal-halu Bandung nih Terus selanjutnya ini ada lagunya Naik-naik ke puncak gunung Nah, ini pasti kalian Tau nih diajari nih Di TK Naik-naik ke puncak gunung Tinggi-tinggi sekali Coba dulu suara lain Suara apa anjing? Apa nih? Kiri-kanan Kulihat saja Banyak pohon cemara Lagu ini dapat membuat anak kecil kehilangan konsentrasi, semangat, dan motivasi Tetapi setelah melihat jalanan yang tajam Mendaki lalu jadi bingung dan nggak tahu harus ngapain Bisa cuma noleh ke kanan dan ke kiri Nggak maju-maju Jadi kayak Ya sih kalau naik gunung tuh harus konsent ke depan Kita nggak boleh Kayak tengok-tengok Takutnya nanti kita jatuh tergelinding Iya nggak sih? Berasa geleng-geleng kepala ya? Iya kan Tapi ya namanya lagu anak kecil kan ya Liriknya di Harus mudah dipahami dan Mengerti Iya di persimpel gitu kan Ya mungkin naik gunung kan ijo-ijo Iya benar Sambil menengok kanan-kiri ya kan Kalau misalkan Mungkin gunungnya ada gunung Kalau jalan mundur tergelinding Iya kan Mungkin ini gunungnya gunung pasir kali ya Yang Yang Apa undakannya tuh yang kecil gitu ya Mereka naikin Iya by the way disini pernah naik gunung nggak? Kalau aku sih nggak Aku nggak suka Next ini ada Poameame 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 Belalang kupu-kupu Siang makan nasi Kalau malah minum susu Poameame Belalang kupu-kupu Siang makan nasi Kalau malah minum susu Nah berdasarkan artikel ini Ini tuh mengatakan Kalau lagunya tuh dewasa Untuk dikonsumsi anak-anak Karena yang disebutkan di atas Itu adalah kegiatan orang dewasa Bukan anak kecil Kalau anak kecil Karena belum boleh makan nasi Jadi Nggak pagi Nggak malam Ya minum susu Tergantung Ini anak kecilnya umur berapa Kalau masih bayi ya Pagi siang sore malam Ya cuma susu Tapi kalau udah gede kan ya Ya apa Kalau siang ya makan nasi Kalau malam sebelum tidur ya minum susu Supaya tidurnya terelap Bukan buat orang dewasa Emang orang dewasa malam minum susu ya Ya positive thinking aja sih Mungkin dia beli susu sasetan Di warung Ya kan Oh iya Atau mungkin susu Enggak Maksudnya susu 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 diracik ya Susu kambing Gak apa-apa Kayak iya kan Positive thinking guys Jangan dirty mind Next ini ada Bintang kecil nih Oke Kan Liriknya kan Bintang kecil Di langit yang biru Nah ini yang salah nih Bintang kecil Di langit yang tinggi Nah bintang kan adanya di malam kan Nah harusnya kan liriknya Bintang kecil Yang gelap Yang gelap atau yang hitam pak Iya yang hitam Kalau bintang Malam hari kan pasti Langitnya gelap kan Iya lah Masa di langit yang biru Kalau bintang Tiba-tiba muncul di langit yang Kiamat Iya kan kiamat Takutnya kiamat kan Tapi Kalau misalkan mau di Dari segi edukasi ya Mungkin Karena langit yang biru Dan lirik juga mudah dipahami Karena yang kita tahu kan Langit juga biru kan Iya Kita kan familiar Langit warnanya biru gitu kan Jadi kayak mungkin Ya udah Dibikin liriknya langit yang biru aja Yang mudah dipahami oleh anak-anak Gak mungkin bintang di langit yang biru Oke ini ada Lagu di tiktok Ini aku scroll-scroll Terus aku nemu Terus ini Katanya Most racist kids song Katanya Lagu anak-anak paling rasis Coba kita dengerin Emang serasis apa sih Ngeti gak maksudnya apa? Enggak Apa yang membuat rasis Kira-kira Enggak ada sih Mungkin dari beberapa lirik aja kali ya Oke Entar ada apa sih? Keliatannya sih normal-normal aja gak sih? Hmm? Keliatannya tuh normal-normal aja gak sih dari video? Enggak tapi berdasarkan komentar dari netizen Itu yang membuat rasis tuh Liriknya Enggak bukan Karena kan tadi Ada Chinese kan? Chinese tuh kayak Cing-cang-cing Cing-cang-cing Kayak Berasa begitu Oh berasa dilecehkan ya? Diledek gitu gak sih? Iya kayak Chinese Identik dengan kata-kata yang kayak Cing-cang-cing gitu loh Terus mungkin suku Afrika Suku yang berkulit hitam Terus kayak digambarkan dengan yang Oh oke oke Kayak gitu Dan digambarkan Kayak suku pedalaman Cuma pake Kita juga tidak bisa menjelaskan Begitu dalam ya teman-teman Simpel Kayak gak Punya bahan gitu Padahal di Afrika belum tentu loh Itu kan maju juga kan Ini digambarkan Kayak masih pedalaman banget gitu guys Nah makanya Pada bilang tuh kayak Rasis gitu Cenah Cenah ya Iya Tapi kalau dipikir positif thinking sih Ya enggak Karena mungkin anak kecil Supaya gampang nangkepnya Oh cina berini Mungkin bisa menganggap itu budaya mereka kali ya Jadi Identik Anak kecil tuh Gampang nangkep ya Seperti ini lagunya gitu Oke guys Jadi kayaknya segitu aja Di pembahasan kita Tentang lagu anak-anak Yang ternyata liriknya Bukan menyesatkan sih Kayak Rada salah dikit gitu loh Dari lagu tadi Menurut kamu Mana yang paling Kayaknya Yang terakhir sih Yang Tadi itu loh Yang Ya benar Emang kenapa? Ya agak Ya emang Mungkin karena liriknya Untuk mudah dipahami oleh anak-anak kali ya Tapi Tapi dari penggambaran Penggambaran itu Ya mungkin sebenernya gak rasis sih Itu untuk menggamarkan beberapa suku-suku yang disana Mungkin yang ada Iya sih Setuju sih Menurut kalian Lirik tadi Bukan lirik sih Lagu itu Rasis atau tidak Coba komen pendapat kalian di bawah sini Oke guys Soalnya udah ilang Ini kayaknya dia keburu kepanasan Dan kalau misalkan kalian ada ide lain Buat konten aku berikutnya Kalian bisa tulis komen di bawah Kak Basiri dong And thank you so much for watching And I'll see you on my next video Bye 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 bye